Game over Pak Gai In adalah seorang desainer furniture yang pantang menyerah Ia seorang gadis muda yang polos dan tidak memperhatikan penampilan Suatu hari ia diputusin oleh Changrul kekasihnya Parahnya lagi, satu hari setelah mereka putus, di hari pernikahan Inhe sahabatnya, Gai In menemukan fakta yang mengejutkan Kalau ternyata, calon mempelai pria yang selama ini disembunyikan identitasnya oleh sahabatnya itu adalah Changrul kekasihnya Sementara itu, John Ji Ho adalah seorang arsitek muda yang tampan dan ambisius Jin Ho mengincar Sang Ho Jai rumah milik Gai In yang memiliki desain yang indah dan dirancang oleh seorang arsitek ternama yang juga merupakan ayah dari Gai In Dan demi mendapatkan proyek tersebut, Jin Ho berpura-pura mencari tempat tinggal Dan karena hutang, Gai In harus rela berbagi rumah dengan orang lain Saat itulah, Jin Ho menawarkan diri menjadi penyewa di rumah Gai In Dan karena mengira kalau Jin Ho adalah seorang Gai, Gai In kemudian menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk Jin Ho Banyak kesalahpahaman yang dilihat oleh Gai In dan Young Son sahabatnya yang menunjukkan kalau Jin Ho adalah seorang Gai Membuat Gai In tidak sungkan untuk menjadi sahabat Jin Ho dan berbagi apapun dengannya Karena ia merasa tak akan tersakit deh Hingga pada suatu hari, Gai In meminta Jin Ho untuk mengubahnya menjadi wanita yang disukai banyak pria Agar dapat membalas dendam pada mantan kekasihnya Dalam prosesnya tersebut, Jin Ho mulai menyukai Gai In Sementara Gai In yang mengira kalau Jin Ho adalah seorang Gai Juga mempunyai perasaan yang lain terhadap Jin Ho Di sisi lain, Chang Riul yang melihat penampilan dan kepribadian Gai In yang berubah Mulai tertarik untuk mendekati Gai In kembali Apalagi hubungannya dengan In He tidak berjalan lancar Di sisi lain, In He yang mengetahui kalau Jin Ho bukan Gai melarang Chang Riul untuk memberitahu Gai In In He bahkan mengajar Chang Riul untuk bekerjasama memisahkan mereka agar Chang Riul dapat memiliki Gai In kembali Sementara In He memiliki Jin Ho Namun usaha mereka sia-sia Gai In yang sudah sakit hati tak mau kembali pada Chang Riul Dan ia memutuskan untuk menyudahi misi balas dendamnya pada Chang Riul Namun Chang Riul yang kali ini tulus mencintai Gai In Akan dengan sabar menunggu Gai In untuk memulai hubungan mereka kembali dari awal Sementara Jin Ho yang kesal dan cemburu pada Chang Riul Segera menarik tangan Gai In Dan memintanya untuk mengakhiri permainan balas dendamnya tersebut Kemudian ia mencium Gai In Dan mengakui kalau ia bukanlah seorang Gai Serta meminta Gai In untuk menjadi pacarnya Singkat cerita Ayah Gai In sangat marah saat kembali dari luar negeri Dan mendapati anaknya tinggal serumah dengan seorang laki-laki Apalagi kemudian terjadi kesalahpahaman Yang membuat ayah Gai In menyangka kalau Jin Ho telah mencuri desainnya Ayah Gai In tidak menyetujui hubungan anaknya dengan Jin Ho Begitu pula dengan ibu Jin Ho Begitu mengetahui kalau Gai In pernah berhubungan dengan keluarga Chang Riul Yang ternyata adalah musuh bebuyutan keluarga Jin Ho Dan Jin Ho terpaksa memutuskan hubungannya dengan Gai In Namun ia tetap berada di sekitar Gai In secara diam-diam Untuk mengetahui keadaannya Singkat cerita Direktur Choi pemilik proyek sekaligus bosnya Gai In Yang bersimpati dengan semangat serta ketulusan Jin Ho serta Gai In Membantu menyelesaikan masalah yang tengah mereka hadapi Dengan memberi kesempatan lagi pada Jin Ho untuk berpartisipasi kembali pada lelang proyek tersebut Dan Direktur Choi juga meminta kepada ayah Gai In Untuk meninjau kembali desain yang diajukan oleh Jin Ho Serta memikirkan kembali kebahagiaan putrinya Singkat cerita Setelah melalui jalan yang cukup rumit Pada akhirnya satu persatu masalah terselesaikan Gai In berhasil membuktikan kehebatan karyanya pada ayahnya Pamerannya berjalan sukses dan banyak mendapatkan pujian Begitu juga dengan Jin Ho Desainnya berhasil terpilih Dan semua kesalahpahaman mereka terselesaikan dengan baik Jin Ho dan Gai In Akhirnya bersatu kembali Dengan restu dari kedua-dua mereka Jumbo